Dan rakyat Turki melihat bahwa kerajaan ini merupakan kerajaan yang mampu membawa perubahan dan mampu membawa suatu kemajuan kepada masyarakat. Lalu itu kalau kita melihat ya, perkara yang berlaku ini sebenarnya cuba untuk menggerhanakan image beliau apakah lagi peraturan ataupun pelembagaan Turki menetapkan beliau tidak boleh lagi bertanding sebalik Perdana Menteri. Dengan sebab itulah kalau kita lihat apa yang berlaku ini ada kaitan dengan politik. Akpati, sebuah parti yang mengamalkan demokrasi, disebutkan tadi adakah beliau mengamalkan sistem kuku besi ataupun sebagainya ternyata sekali bahwa 10 tahun yang lalu ini ya, Turki memberi keibasan yang cukup, luar biasa. Dimana beliau memberikan keibasan ke rakyatnya, tetapi yang jelasnya rakyat memberikan sokongan yang padu kepada beliau kepada patinya, kerana pati ini mampu membawa perubahan. Dan dengan perubahan-perubahan yang beliau bawa ini, dan dengan keyakinan yang ditunjukkan oleh rakyat, ia meminggirkan pati sekuler yang paling tua itu, iaitu CHP ataupun Jumlu Riyad Hak Partisi yang merupakan pati yang diasaskan oleh Kamal Atata. Oleh itu, dalam konteks yang berlaku pada hari ini, ternyata sekali pertemuan ini berlaku alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat-alat. Pada waktu ini, gulungan yang menanamkan nilai sekuler ini semakin tertinggir. Dan juga pada waktu yang sama, kita melihat gulungan tentera tidak lagi merupakan gulungan yang dominan. Pesua Agenekon sebagai tentu, di mana tentera dikatakan merancang untuk merampas kuasa sekitar tahun 2.0. Menyebabkan ketua tiap lagi merupakan kumpulan yang dominan. Oleh itu, kita dapat mengingat, tengok kepada sekulerisme yang selama ini berpaksi kepada CHP, berpaksi kepada tentera, curah semakin terhadap. Oleh itu, mereka harus mencari apa isunya untuk menghanakan imej apati dan juga type aduan. statis dinyatakan tadi, mereka cuba pelbagai-bagai cara. Termasuklah dengan cuba menggalakkan disebutkan tadi bahawa menggalakkan kumpulan yang satu, cuba mengatakan beliau ini anti kepada sekulerisme dan sebagainya, tetapi tidak berjaya. Tapi kali ini adakah pihak sekulerisme berjaya memburukkan imej orang-orang pun tidak dengan mengadakan tunjuk perasaan dan menggunakan alasan pokok-pokok di Gazian tidak perlu diperbaikan. ia memberikan sedikit impak kerana sebelum ini tidak pernah berlaku suatu-betul penentangan yang besar sifatnya setiap yang berlaku pada 31 Mei yang lalu. Walaupun saya melihat bahawa dia tidak sampai berjaya setiap imej beliau ataupun ketikiran beliau, ataupun penjauhan beliau. Dengan sebab itulah, apabila berlaku demonstrasi, beliau masih meneruskan rancangan awal untuk melawat negara-negara Afrika Utara. Bagi beliau, ini merupakan sesuatu yang sengaja dicetuskan oleh pihak sekuler untuk mendapat setengah. Oleh itu, dalam konteks yang berlaku pada waktu ini, saya tidak melihat ia boleh membawa kepada peristiwa yang lebih besar kerana kalau terlihat, ini boleh berlaku di mana-mana saja. Seperti saya cekat tadi, angkanya, do'an, pihaknya mendapat 50 kecil. Bermakna masih ada golongan-golongan layung yang tidak menyukur beliau. Golongan ini sebab tentu berada di mana-mana tidak boleh menghadirkan perlentangan. Persebutan ini, perlentangan ini sekadar pendekat perlentangan yang bersifat ekspresi kepada tidak puas hati ataupun kebakitan rakyat. Yang jelasnya, ia merupakan suatu ekspresi yang cuba untuk mengubat kewibawaan beliau yang ternyata tidak memberikan kesan yang benar-benar impak yang benar-benar besar kepada kekinan. Baik, tadi do'an ada cakap, sebut ya, mengenai medan taksir. Jadi apakah pentingnya medan taksir ini dibangunkan? Satu saya cakap tadi bahawa Istanbul merupakan sebuah bandar yang dibangunkan sekitar 300 masir oleh Emperor Konstantin. Bermakna bandar ini telah pun wujud lebih 2,000 tahun ya. Hampir 2,000 tahun ya. Dan sudah tentu ia merupakan satu kawasan yang padat. Dan kebetulan inilah satu-satu kawasan lapang yang masih ada. Dan kawasannya cantik ya. Dan sudah tentu ia memerlukan suatu perancangan untuk pembangunan ya. Tetapi yang jelasnya, dalam konteks Tuki pada hari ini, perkara yang cuba dilakukan oleh Edwan ini ditentang bukan kerana ada asas-asas yang pukul. Mereka berkasi-merintang tujuan Edwan untuk membangunkan medan taksim ya. Sebelum ini, terdapat perentangan untuk membina jambatan ketiga menyeberangi Selat Mekor. Kerana kalau hari ini kita berada di Istanbul. Istanbul berada keadaan yang cukup pisar ya. Ia sudah sampai masa yang mempunyai satu lagi jambatannya. Dan itu juga ditentang ya. Mereka mengatakan bahawa pembangunan ini akan menyebabkan Istanbul akan hilang identitinya ya. Sedangkan pembangunan yang semakin besar memerlukan pembangunan yang juga terancang mengikut keperluan semasa. Oleh itu, membangunkan medan taksim ini merupakan suatu yang dirancang segitu rupa untuk membolehkan Istanbul mempunyai ruang yang lebih besar untuk kegiatan-kegiatan ekonomi. Dan seperti senyata tadi bahawa medan taksim terletak di bahagian Eropa. Dia bukan di bahagian Asia ya. Bagaimana pula dengan Taman Gazi? Di bahagian Eropa ya. Di bahagian Eropa ini merupakan kawasan yang lebih kecil ya. Oleh itu, membangunkan itu merupakan suatu yang dianggap keperluan kerana tanah yang semakin mengecil ataupun ruang yang semakin mengecil. Oleh itu, dengan membangunkan medan taksim ini, dia akan memberikan suatu kawasan pembangunan baru di kota Istanbul. Okey, jadi, tadi saya ada menyebut yang minuman keras ya? Ya. Menginggap penjualan dan menarang orang lain. Adakah masalah dia menyebut minuman keras? Adakah masalah yang serius ataupun yang masalah yang sengaja dikembang-kembang kena berbeda? Sebenarnya isu minuman keras merupakan suatu yang agak ironi dalam konteks masyarakat. Tukti yang mengatakan bahagian Islam ya. Tetapi kalau kita berada di Tukti, kita akan agak terkejut kerana penjualan Arab sebagai contoh. Minum Arab di kerajaan ramai sebagai contoh ya. Kalau kita di Barat sini pun tidak dibenarkan begitu ya. Tetapi di Tukti seolah-olah tidak ada sepacau sekatan yang serius menghalang seharian yang berlaku. Sedangkan Tukti mengatakan dia sebuah negara Islam ya. Dan bagi sebuah negara Islam, sudah tentu penjualan Arab ini merupakan suatu yang boleh dianggap mencemarkan imajnya. Tetapi bagi kelongan Satu, itu dianggap sebagai hal berlagi tanpa ini. Yang sebab itulah ya, seperti yang sebutkan tadi umpamanya peruntukan yang menghalang dan pelakuan tidak seronong umpamanya. Kerana Tukti imajnya sebuah negara Islam ya. Apabila lagi kalau kita lihat sejak beberapa tahun kebelakangan ini, Tukti menempat kemirinya di pengkans ataupun di airangan antarabangsa mewakili suara Islam. Sebagai contoh, kita berlaku perciwa mawi maram-maram. Bagaimana Tukti berada di barisan hadapan dari sini memperjuangkan halak layak Palesti. Yang terakhir, Tukti berada di barisan hadapan untuk menyelesaikan krisis yang berlaku di sini. Oleh itu, pendekatannya walaupun atas nama pendekatan seratau dan kemanusiaan, tetapi elemen-elemen Islam itu merupakan sesuatu yang penting. Apatah lagi, Al-Fati walaupun tidak menghatikan dirinya sebagai suara parti Islam, tetapi menekankan nilai Islam. Dengan sebab itulah kita melihat bahwa isteri Hadoan memakai tudung, isteri Abla Gur memakai tudung ya. Mereka cuba membawa nilai Islam ya. Oleh itu, dengan membiarkan penjualan Arab yang begitu terluasa, membenarkan peminum-peminum yang melakukannya di kalah yang ramai, itu sedang menjejaskan. Tetapi bagi gulungan sekuler, mereka merasakan, mengatakan, ini hak mereka. Oleh itu, kalau punya amalan antarabangsa setelah itu, itu tidak dibenarkan. Untuk apa yang dilakukan oleh Tukti Adoan dan juga Al-Fati, ialah untuk memastikan amalan-amalan yang tidak diamalkan kekal terabangsa pun, tidak dilaksanakan itu. Oleh itu, dengan mengekang ataupun menghalang, mengurangkannya minuman Arab dan juga penggunaan penginuman di kalah ramai ini, merupakan sebahagian daripada pendekatan yang cuma dilakukan bagi, menunjukkan Inggerinya sebagai sebuah negara yang Islam dan negara yang mengamalkan nilai-nilai Islam. Okey. Pak Dato' Ilmu juga ada mendakwa setelah perasaan yang sedang diaturkan ini adalah di kerajaan parti rakyat Republik atau CHP. Boleh tak Dato' komen sikit? Satu, saya tengah tanya bahawa CHP merupakan parti tertua di Turki. Tetapi ternyata sekali sejak 2002, pengaruh CHP semakin merosot. Dan ternyata sekali dalam demonstrasi yang diadakan, mereka membawa bendera yang ada jambar Atatel. Dan ini merupakan pendukung kuat kepada Atatel. Oleh itu, dalam kontos yang berlaku pada hari ini, CHP dianggap sebagai satu-satunya parti yang mampu menyanyi Atatel. Dan mereka mau mereka ini terus dilebut. Oleh itu, mereka harus mencari isu. Bagaimana untuk membeliarkan mereka terus dilebut. Dengan sebab itulah kita dapati, mereka mencari isu-isu, pelbagai isu sebelum ini. Tetapi ternyata ke isu ini tidak mendapat semua rakyat. Dengan sebab itulah kalau kita lihat dalam demonstrasi-demonstrasi yang diadakan, CHP merupakan barisan hadapan. Kerana sebetulnya terhadap tadi, isu ini sekarang ialah Tuki berada dalam satu persimpangan. Siapul akan menjadi peran menteri selepas ini. Kerana Taniwa cua-cua tidak layak. Karena peruntukan tidak mengendalikan dia bertanding untuk pendang ketiga. Ada yang mengatakan beliau akan bertanding dalam presiden. Kalau beliau bertanding presiden, presiden harus ke mana? Ablawful akan bertanding sebagai Pada Menteri ataupun dia harus bersara untuk unjuk satu macam kepesungan di sini. Dan kepesungan ini cuba di ditinggalkan oleh CHP untuk mendapat sokongan. Dan sudah tentu dengan pendekatan menimbulkan ketidakstabilan, mempersoalkan keluar edoan itu merupakan pendekatan terbaik untuk mendapat keuntungan politik. Tetapi mereka mampu. Saya nyatakan tadi bahwa Tuki di bawah parti memang ternyata merupakan Tuki yang cukup cemelang dari ekonominya yang gagal dicatatkan oleh rejim-rejim yang sebelum semaksudlah oleh rejim CHP sendiri. Dan sudah tentu bagi masyarakat yang ingin mereka lihat ialah sebuah mana pemerintah mampu memberikan kecahteraan kepada mereka. Oleh itu bagi CHP untuk terus relevan mereka harus cari isu. Dan isu pokok ini merupakan isu yang boleh mereka tampilkan untuk mendapat sokongan masyarakat. Kalau kita lihat keadaan sekarang adakah pihak CHP ataupun Sikulat ini berjaya menggunakan isu yang Datuk cakap tadi membuatkan Erwan akan tidak bertanding untuk penggal ketiga ataupun bagaimana? Erwan tidak boleh bertanding sebab peruntukan pelambagaan ini tidak membenarkan beliau bertanding untuk penggal ketiga. Tetapi perkembangan-perkembangan ini sebenarnya lebih merupakan perkembangan yang cuba untuk mencacatkan imej beliau. Tetapi setelah hampir lebih 10 hari demonstrasi itu berlaku ternyata bahawa demonstrasi ini lebih kepada pernyataan saya katakan ekspresi diri ataupun rasa tak puas lagi daripada suatu kebangkitan. Oleh itu saya melihat bahawa walaupun kekecangkannya mungkin berterusan kerana sudah tentu penyokong CSP dapat di mana-mana tetapi saya tidak menjangka ia akan menjadi seperti kebangkitan di Tahril ataupun di Libya ataupun di Syria kerana seperti yang dikatakan tadi akhirnya rakyat melihat bahawa rekod 10 tahun yang lalu yang ditunjuk oleh Akhati dan Erwan merupakan rekod yang cukup mereka terima dan populasi beliau beliau pun sebenarnya semakin meningkat dari semasa-semasa. Tadi Perang boleh cakap yang Erwan tidak boleh bertanding semasa-semasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kita juga harus melihat tukar-tukar yang lain, tetapi dalam konteks tu kepada hari ini, ternyata sekali itu masih belum ada jawapan yang jelas dari Akhepati. Mereka belum lagi sebab pemilihannya lambat lagi 3 tahun, hampir 2 tahun, 3 tahun bersebarang ya, dan ini akan memberikan mereka banyak ruang untuk menentukan siap-siap yang paling layak untuk menanti milih